Nah, saya sekarang sedang bersama abang siapa? Bang Oleng. Bang Oleng ini bekerja membuat parutan kelapa ya Pak? Nah, ini alatnya ya. Ngelihat alatnya sedang dibersihkan. Alatnya harganya berapa nih Pak? Dua jutaan. Dua jutaan ya? Dua jutaan. Lalu ini hasil parutannya? Nah, ini parutan ini. Ini kan sepung. Oh, sepung. Ini kelapa parut. Oh, ini parutan kan? Bukan. Ini apa? Ini kelapaan, sepung. Oh, ini sepung. Oh, ini parutan. Iya, parutannya. Dari sini, dari parutan masuk ke sini. Bukan. Oh, bukan. Ini tepung tepul. Oh, beda aja ya. Jadi ada dua. Ini untuk parutan kelapa. Tuh, hasilnya. Lihat. Ini hasilnya. Ini. Ya. Kelapanya ini. Kelapanya. Nah, kalau ini tepung. Hasilnya ini ya, Bu? Bukan ini. Oh, ini. Ini di dalam. Oh, di dalam. Nah, nah. Oh. Ini tepungnya. Iya. Kerja. Kerja. Ini. Sudah berapa tahun, Abang? Iya, kan? Lima tahunan. Lima tahunan, Abang. Ini istri, ya? Iya. Ini lima tahun. Ini semua dari modal dari pemerintah apa sendiri, Bang? Sendiri. Sendiri, ya? Ini ada yang menjual kredit apa cash? Cash. Cash, ya? Iya. Ini dua juta, kalau yang itu? Iya, dua jutaan juga. Sama dua jutaan. Sudah lima tahun. Modalnya sudah kembali? Sudah. Wih, alhamdulillah. Modalnya sudah kembali, ya? Nah, jadi, kalau menulis novel, bisa dari Abang Oleh dan istrinya bercerita tentang suka duka hidup sebagai, disebutnya apa ini ya? Sebagai penjual kelapa, ya? Kelapa parut. Kelapa parut dan tepung, Bu. Kelapanya dari mana, Bang? Beli. Beli? Bukan punya kebun. Kan. Oh, jadi kelapanya beli. Tuh, lihat kelapa-kelapanya di bawah. Nah, jadi, karakter novel kita bisa beragam, atau cerita pendek kita bisa beragam, dari kehidupan sehari-hari. Golagong TV, tips menulis, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita di pasar pagatan. Kabupaten, Kabupaten, Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu 21 Juli 2019. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Tampak se. Terima kasih.